What's up basketball fans? Welcome back to Time Out! Headline season aja, karena menurut gue hari ini adalah harinya Dwayne Wade dan Dirk Nowitzki yang bermain terakhir kalinya di home court-nya mereka masing-masing. Jadi gue sayang banget, gue pengen yang sebenernya koran-koran tuh headlines-nya semua Dwayne Wade dan Dirk Nowitzki, tapi kayaknya besok bisa aja headlines-nya adalah Magic Johnson semua nih, jadi sangat disayangkan banget. Tapi alasannya kita gak ada yang tau sampe mungkin beberapa hari ke depan, ini sekarang baru isu-isu aja ya. Jadi gue kasih tau tadi Magic ngomongnya katanya dia tidak happy sebagai presiden of basketball presiden sini Lakers. Karena dia tidak bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan seperti satu sama lainnya adalah menjadi mentor untuk atlet basket lainnya, ataupun atlet lainnya seperti Serena Williams katanya. Jadi Magic Johnson bilang dia gak bisa jadi dirinya dia sendiri, kadang juga takut masalah tampering, dimana Magic udah kok gak salah sekali ya dengan tampering, denda. Karena ada masalahnya adalah saat itu ada sekali dimana Ben Simmons, superstar dari Sixers, itu ingin meminta bantuan Summer ini untuk Magic Johnson melatih dia. Tapi karena NBA takut disitu ada proses perekrutan atau gimana nantinya, makanya hal itu dihalangi oleh NBA. Jadi itu kenapa salah satu alasannya Magic itu mengundurkan diri dari posisinya dia. Dia ingin sekali membantu atlet-atlet lain sebagai mentor. Dan kita tau juga Magic sendiri bisnisnya di luar sana banyak, kalau-kalau dia punya Starbucks juga, punya bioskop, punya restoran. Jadi katanya Magic ini jarang banget ada di latihannya Lakers, jarang juga around the team. Jadi kayak bener gak berasalah perannya Magic di Lakers kali ini. Tapi Magic pun sebelum masuk ke Lakers, sempat berjanji kepada semua fans dimana bulan Februari 2017, dia bilang dia ingin membawa dua superstar ke Los Angeles dalam dua tahun ini gitu. Maksudnya sampe bulan Februari 2019. Tapi hasilnya dia hanya berhasil membawa satu superstar yaitu LeBron James yang created a lot of drama banget di Los Angeles, Hollywood ini. Salah satunya adalah trade-nya Anthony Davis. Dimana Lakers hampir nge-trade semuanya, pemain muda mereka ke New Orleans untuk Anthony Davis. Dan itu disitu merusak chemistry-nya tim Lakers karena gagal untuk finalize the trade gitu lah. Akhirnya Kuzma, Ingram, Lonzo, katanya kehilangan trust kepada LeBron dan juga manajemennya Lakers. Jadi mungkin itu adalah beberapa hal yang membuat Magic gagal sebagai president of basketball operations-nya Los Angeles Lakers. Jadi itu alasannya mungkin. Tapi yang agak aneh dari gue adalah dia gak ngobrol dulu atau consult dulu kepada ownernya Lakers yaitu Jenny Bass. Dimana katanya dia sayang dengan Jenny Bass seperti dia sayang dengan sister-nya dia. Tapi kalau gue, film gue, kayaknya hal ini gak dilakukan oleh Magic, kayaknya udah ada keretakan hubungan antara dia dengan Jenny Bass. Ini menurut gue aja ya, dari pandangan gue sendiri. Jadi kan hari ini gosipnya, katanya adalah Magic ingin memecat Luke Walton dan juga seluruh coaching staff yang Lakers setelah pertandingan Lakers melawan Blazers. Tapi ada gosip dimana katanya Jenny Bass ini mencoba untuk mempertahankan Luke Walton. Jadi kayaknya ada ketidaksetujuan antara Magic dengan Jenny Bass serta juga dengan GM Lakers yaitu Rob Pelinka. Dan Rob Pelinka pun katanya juga ingin dipecat oleh Magic Johnson. Dia ingin GM yang baru. Jadi disinilah mungkin drama-dramanya kenapa Magic Johnson harus berhenti jadi president of basketball operations-nya Lakers. But, Rob Pelinka sendiri katanya banyak sekali yang tidak suka di NBA. Kita tahu Rob Pelinka ini adalah agent-nya Kobe Bryant. Banyak yang respect dengan dia, tapi katanya juga banyak yang tidak suka dengan personality-nya Rob Pelinka. Itu katanya juga mungkin ada beberapa hal yang membuat Paul George mungkin gak mau mengasih. Kalau salah Paul George itu gak mau ngasih meeting ke Lakers. Jadi itu mungkin jadi satu alesannya juga. Tapi karena kita ngomongin ke Lakers ke masa depannya harus bagaimana. Karena kita tahu free agency sekitar dua bulanan lagi lah ya. Boleh bilang dua setengah bulanan lagi. Jadi hal pertama yang menurut gue harus dilakukan oleh Lakers adalah mencari president of basketball operations yang baru secepatnya. Agar franchise ini bisa stabil lagi. Karena kita tahu takutnya misalkan mereka mau rekrut Kevin Durant. Atau dia mau rekrut Kyrie Irving yang lagi hot banget diisukan akan ke Lakers untuk bergabung lagi dengan LeBron James. Atau juga mereka mau rekrut Clay Thompson ataupun juga ke Wild Leonard. Jelas pemain ini akan berpikir dua kali kalau franchise-nya gak stabil gitu. Kalau gak ada president of basketball operations yang baru, mereka takut lah. Ini franchise-nya arahnya mau kemana gitu. Apakah dikontrol oleh LeBron James semua yang gak bisa rekrut pemain-pemain bintang katanya untuk Space Jam 2. Apalagi kalau Space Jam 2 aja deh gak bisa rekrut. Apalagi mau rekrut kayak Lele, kristigianya agak berat ya. Tapi kita lihat aja ada beberapa kandidat pastinya yang nomor satu sekarang diisukan adalah mantan GM Cavaliers. Kalau nggak lah mantan GM Cavaliers yaitu David Griffin yang sudah punya hubungan baik dengan LeBron James. Dan juga yang membantu LeBron James sebenarnya untuk menjadi juara NBA. So, itu kalau mungkin David Griffin datang itu mungkin isunya Kyrie akan ke Leakers akan lebih kencang lagi. Karena saat itu yang Cleveland juara itu tahun 2016 ya. Itu kongkala Kyrie dan juga LeBron kan yang jadi peran utamanya. Jadi David Griffin itu sebenarnya menurut gue adalah GM yang bagus juga, NBA eksekutif. Yang sangat di-respect banget di seluruh NBA. So, itu adalah mungkin salah satu kandidatnya. Tapi, kalau gue pribadi punya satu kandidat yang gue pengen banget sebenarnya adalah Kobe Bryant. Gue pengen banget Kobe Bryant jadi presiden of basketball operations-nya Lakers. Walaupun chances sedikit karena kita tahu Kobe udah pernah ngomong kalau dia nggak mau berurusan di dalam internalnya Lakers. Dia hanya ingin jadi kayak consultant aja mungkin di luar sana. Jadi nggak usah kayak ngurusin basketball operations-nya Lakers. Tapi kita nggak pernah tahu mungkin kalau dirayu-rayu dikit oleh Jenny Bass. Mungkin mau aja. Dan mungkin dia ingin membantu Lakers untuk masuk ke playoff lagi musim depan. Kita nggak pernah tahu. Walaupun gue tahu dia lagi sibuk banget dengan Mamba Sports Academy-nya dia di LA. But, itu kandidat yang gue pengen banget sih. Jadi, we will see beberapa hari ke depan apa move-nya Lakers. Apakah akan memecat Luke Walton. Kita nggak pernah tahu juga. Nggak tahu gue feeling aja kayak Tyrone lu bakal ke Lakers-nya. For no reason aja gue punya feeling kayak gitu. But, we will see ya nanti. So, fancy Lakers. Silahkan komen langsung di bawah menurut kalian. Move-nya Lakers berikutnya apa nih. Gue tunggu banget komen-komennya kalian. Dan nyoba untuk like, komen, and subscribe to my channel. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.